Halo kembali berjumpa dengan konten ingset kali ini kita akan membahas tentang virtual machine yang banyak orang nyebutnya PM ya dengan container Oke sebelumnya kita perlu tahu virtual machine itu apa kemudian nanti perbedaannya apa ya ketika kita ini membangun suatu aplikasi ya itu saja pasti kita butuh resource itu bisa server atau bisa infrastruktur bisa juga dari sisi networknya kemudian sampai mungkin bisa storage-nya beberapa resource yang tadi sudah saya sebutkan seperti service server infrastruktur network hardware storage itu membutuhkan biaya yang enggak kecil tuh kalau mau dibikin sehingga salah satu alternatif yang saat ini bisa digunakan adalah menggunakan teknologi yang bernama virtualisasi nah virtualisasi sendiri dia adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membuat reaksi virtual dari komponen fisik dalam hal ini ya tadi server secara nyatanya kita pakai server berarti fisik nom kemudian kita punya infrastruktur perangkat fisik tapi hal tadi bisa digantikan dengan yang namanya virtualisasi sehingga perangkat perangkat tadi kita memang tidak memiliki secara fisik tapi kita bisa punya dalam bentuk virtual nah dalam sisi virtualisasi sendiri ada dua yang pertama ada yang namanya virtual machine kemudian yang kedua ada yang namanya kontainer apa itu virtual machine kemudian apa itu kontainer perbedaannya nanti akan kita bahas virtual machine adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membangun komputer virtual kemudian dengan virtual machine tersebut pengguna dapat menjalankan satu buat sistem operasi atau beberapa sistem operasi yang berbeda-beda dalam satu komputer sebagai contoh nih saya punya satu buat komputer dalam komputer komputer tersebut ada prosesor dengan 4 port kemudian misalnya RAM nya 8GB ya terus ada di sana ada juga storage misalnya 1TB nah gimana caranya supaya satu perangkat yang tadi terdiri dari prosesor platform kemudian RAM 8GB 3-3 kemudian storage 1TB bisa digunakan oleh beberapa sistem operasi dan bisa juga dijalankan sekaligus Hai nah dengan menggunakan virtualisasi maka kita bisa membagi resource tadi contoh tadi prosesornya ada empat kol ya kalau kita bagi menggunakan virtualisasi mungkin kita pengen buat dua virtualisasi berarti yang virtualisasi punya prosesor 2 port kemudian RAM nya 8GB nah kita ubah bagi dua ya menjadi 4GB masing-masing kemudian hard disknya tuh tadi kan 1KB nah sekarang kalau dibagi dua berarti 50GB baik nah dengan menggunakan virtualisasi tadi kita kan sudah dibagi-bagi jadi yang PC terdapat dua prosesor dengan dua port kemudian 4GB dan habis 500GB ketika kita instalkan sistem operasi kedalamnya maka secara otomatis sistem operasinya bisa dijalankan dua-duanya pada saatnya persamaan nah kemudian apa untuk kontainer kalau kontainer dia sistem operasi yang terisolasi atau bisa dikatakan yaitu menjalankan aplikasi yang dapat dijalankan sistem terminal dari sistem operasi inti sehingga kita nggak perlu pakai yang namanya virtual machine dan ketika ada gangguan di dalam host sistem operasi atau kontainer lain maka sistem yang ada di dalam kontainer lainnya yang tidak terkena gangguan tidak akan terpengaruh oke tadi yang kita sudah ambil ada satu PC dengan protesor misalnya 4KB dan 1KB nah jika tadi menggunakan virtual machine kan kita bagi-bagi menjadi processor nya 2KB kemudian RAM nya masing-masing 4GB kemudian HDX nya masing-masing 500GB nah gimana kalau misalnya saya punya aplikasi nih aplikasinya yang satu butuh resource RAM nya itu 5GB kemudian yang satu butuh 2GB kalau pakai kentuan mesin itu nggak bisa dong karena tadi sudah dibatas RAM yang digunakan dalam satu sistem operasi hanya sampai 4GB nah kontainer hadir untuk mengatasi kegagalan kekurangan dari virtual machine tersebut sehingga dengan kontainer setiap aplikasi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing misalnya tadi satu aplikasi butuh 5GB dan satu aplikasi butuh 2GB bisa kemudian kalau misalnya di kemudian hari satu aplikasi menggunakan RAM 6GB dan satu lagi menggunakan 1GB bisa jadi dengan menggunakan kontainer kita nggak perlu men-set itu hardware nya yang ini harus berapa yang itu harus berapa sementara kalau kita pakai RAM kan harus di set go ya dari awal sistem yang pertama misalnya artis nya sekian running yang digunakan sekian atau meskipun pemandian nya tergantung ya nggak harus sama rata kayak tadi misalnya tahun 83 harus dibagi 43 dan 43 lagi nggak juga bisa aja kalau misalnya nggak tergantung solera pengen 5GB yang satu kemudian yang satu lagi 3GB bisa hanya saja nantinya ketika ada aplikasi yang membutuhkan resource yang melebihi dari sistem tersebut otomatis jika menggunakan firmware maka sistemnya akan ini nggak jalan ya nah dan berikut mengenai perbedaan secara singkat yang biasanya ada dalam virtual machine dan container yang pertama kalau virtual machine pastinya berat karena dia sudah di share 43 yang menggunakan 43 RAM yang mengambil dari sistem operasi utama sedangkan kita container ya ringan karena dia sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diingin kita deploy ke dalamnya kemudian kalau virtual machine konfigurasinya terbatas ya tadi dia hanya bisa di konfigurasi misalnya menggunakan artis dari 400 hingga kita di konfigurasi di awal kalau memory masih bisa sih ketika sudah di set sebelumnya itu masih bisa diubah lagi beda dengan kontainer performanya itu bisa disesuaikan dengan aplikasi sehingga hardwarenya itu bisa berubah-ubah secara dinaris kemudian kalau virtualisasi dia adanya pada level hardware sedangkan kontainer adanya pada level sistem operasi itu sendiri untuk virtual machine ketika kita menghidupkan sistem operasi yang ada di dalam virtual machine maka itu membutuhkan waktu nggak bisa langsung sekali klik kebuka pasti ada yang namanya boot terlebih dahulu seperti sistem operasi pada biasanya sedangkan jika menggunakan kontainer maka sistem akan tampil sekitar dalam waktu hitungan detik saja nah yang terakhir kalau dalam sistem virtual machine maka sistem operasi itu terisolasi penuh pada level hardware sehingga lebih aman otomatis kalau misalnya satu sistem operasi di dalam virtual machine itu rusak maka tidak akan mengganggu sistem yang ada di virtual machine lainnya sedangkan kontainer dia terinstalasinya dari segi proses nah untuk virtual machine sendiri yang sering digunakan pastinya kita sudah tahu ada VMware kemudian ada juga virtual box kemudian ada juga demo click emulator kalau di Linux ada pun container yang sering digunakan biasanya docker dan ada satu lagi ini merupakan pendiri awal dari konsep dari container sendiri yaitu Linux container atau biasa disingkat dengan LXC oke sekian tentang perbedaan antara kontainer dan virtualisasi oke terima kasih telah menyimak konten indik share kali ini jangan lupa komen, subscribe, dan like sampai jumpa di konten indik share yang lainnya selamat menik share selamat menik share selamat menik share selamat menik share